Intro Paul Pogba selalu jadi pemain besar untuk Man United Paul Pogba menjadi bintang lapangan saat Manchester United mematik kemenangan atas Berlin Pemain Perancis itu disebut selalu menjadi pemain besar untuk MU MU mematik kemenangan 1-0 atas Berlin saat bertanding di Tufmur Pada lanjutan Liga Inggris Rabu 13 Januari 2021 di Nihari Waktu Indonesia Barat Setelah ditahan 0-0 di babak pertama, Paul Pogba menjadi pemecah kebuntuan di menit ke-71 Umpalan silang dari Marcus Rashford dari sisi kanan serangan MU bisa disambut Pogba dengan tendangan first time Mulanya gagal dihalau oleh keeper reley Nick Pope Titus Premier League menobatkan Pogba menjadi man of the match untuk believe versus Man United Dia memang tampil memukau Dalam data yang dilansir Opta mencatat Pogba melakukan 106 sentuhan 81 kali passing, 1 shot on target dan 1 goal Saat membantu pertahanan ada 5 clearance yang dilakukan Pogba Statistik lengkap pemain 27 tahun itu bisa disaksikan dalam tabel Opta di bawah ini Soldier tak ragu menyanjung Pogba, dia pun menyebut bahwa Pogba pribadi yang baik di ruang ganti Saya selalu bilang pada Paul Pogba merupakan pemain besar untuk kami Dia karakter baik di ruang ganti, dia merupakan teladan pemain lain, dia juara dunia Kita melihat penampilan terbaik Paul Pogba saat ini Dia mengalami cedera dan dia dinyatakan covid Jadi wajar kalau membutuhkan waktu agar bisa mengembalikan kebugaran setelah hidup Manchester United akhirnya di puncak Soldier Ogah Jemawa Manager Manchester United oleh Gunung Soldier anggan besar kepada dengan posisi timnya saat ini Yang menyebut jalan timnya masih panjang sehingga mereka masih harus berjuang Tiga poin yang mereka dapatkan di laga ini mendongkrak posisi mereka di kelas semen Setan Merah saat ini menempati puncak Puncak kelas semen sementara IPL dengan raihan 36 poin Soldier menyebut bahwa MU tidak boleh berpuas diri dengan raihan ini Ketika Anda mendapatkan tiga poin di Premier League maka Anda akan selalu tersenyum Soldier mengakui berada di puncak kelas semen itu raihan yang bagus bagi timnya Namun ia menilai pasukan setan merah tidak bisa berpuas diri karena musim masih panjang Kami sudah hampir sampai ke tengah musim Jadi ini adalah sedikit indikasi di mana posisi kami saat ini Namun yang harus kami ingat tidak ada orang yang akan mengingat posisi kelas semen di tanggal 12 Januari ini Pada kesempatan ini Soldier juga membeberkan rahasia timnya bisa mengalahkan Burnley Yang menyebut MU mengubah pendekatan mereka di babak kedua Sehingga mereka bisa memenangkan laga ini Saya rasa kami bermain dengan sangat baik di babak kedua Dan kami benar-benar merasa layak untuk menang Selain itu ada Paul Pogba dan Nemanja Matik Yang bermain sangat baik di laga ini Di mana mereka tahu apa yang harus dilakukan di pertandingan seperti ini Ujarnya Manchester United sodorkan tawaran kontrak ke Sergio Ramos Rumor ketertarikan Manchester United kepada Sergio Ramos nampaknya bukan gosip semata Setan merah dilaporkan sudah mulai menawarkan proposor kontrak untuk Kapten Real Madrid tersebut Sejak musim panas tahun lalu ada banyak spekulasi mengenai masa depan Ramos Sangbeck memasuki tahun terakhir kontraknya di Real Madrid Sejauh ini negosiasi kontrak hanya Ramos di Madrid cukup alot Sehingga beberapa klub mulai ambil ancang-ancang untuk menggait Sangbeck Calcio Mercato mengklaim bahwa Manchester United sudah curi star Mereka mulai menegor Ramos untuk tindak ke Old Travel Menurut laporan tersebut Manchester United sangat tertarik memboyong Ramos ke Old Travel Soldier merasa bahwa lini pertahanan MU masih belum terlalu kokoh Jadi ia butuh back berpengalaman yang bisa menstabilkan lini pertahanan setan merah Soldier menilai Ramos cocok untuk mengisi posisi itu karena ia sudah terbukti menjadi salah satu back tengah terbaik dalam satu dekade terakhir Demi mengamankan jasa Ramos, Manchester United mulai mendekati sang agen Mereka diberitakan sudah memberikan tawaran kontrak bagi Ramos Durasi kontrak itu selama 2 tahun Nantinya Ramos juga mendapatkan gaji yang besar Meski laporan itu tidak merinci seberapa besar tawaran gaji yang diberikan MU kepada Sangbeck veteran Manchester United saat ini punya satu pesaing untuk mendapatkan jasa Ramos Mereka adalah PSG Yang konon diberitakan sangat tertarik mengamankan jasa Sangbeck Anfield, medan pembuktian MU sebagai kandidat juara Premier League Manchester United mulai disebut sebagai kandidat juara Premier League 2020-2021 Lawan ke Anfield melawan Liverpool akhir pekan ini bakal menjadi pembuktian atas status tersebut United baru saja merebut puncak klasemen Premier League dari tangan Liverpool Setan Merah pada pekan ke-17 meraih 36 poin dan unggol 3 poin dari Sang Rival United resmi menjadi pemuncak klasemen pada Rabu 13 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat United meraih 3 poin tambahan usai menang atas Burnley pada laga tunda pekan pertama Setan Merah menang dengan skor 1-0 pada duel di Tufmur Stadium lewat gol Paul Pogba pada menit ke-71 Puncak klasemen berada dalam genggaman tetapi United tak boleh lengah Sebab mereka harus menjalani lawatan ke Anfield untuk menatang Liverpool pada pekan ke-18 Minggu 17 Januari 2021 malam waktu Indonesia Barat Laga di Anfield kata oleh Gunung Soldier bakal sangat krusial bagi United Terkait ambisi klub untuk meraih juara Premier League Ming menantinya, kami menikmati posisi kami setiap waktu Kami berada di sini puncak klasemen kami tahu akan ke Anfield melawan tim terbaik di negara ini Buka Soldier Tim yang melaju 1 mil lebih jauh dalam 1,5 musim terakhir Liverpool memang tim juara Sambung manajer berusia 47 tahun Liverpool belakangan kehilangan performa terbaik Liverpool hanya meraih 2 poin dari 3 laga terakhir di Premier League Soldier yakin, lawatan ke Anfield akan menjadi tolok ukur kemampuan United bersaing untuk gelar juara Menantikan laga lawan Liverpool dan ini adalah ujian hebat di mana kami berada melawan tim yang bagus Kami menjadi lebih baik dan lebih baik Kami hampir melalui separuh musim ini dan itu memberi sedikit indikasi di mana kami berada Ucap Soldier Napoli masih menginginkan 100 juta ponseling untuk Kauli Bali Napoli tidak akan menurunkan harga yang diminta untuk back bintang Kaulidaw Kauli Bali Menurut Mirror, harapan Manchester United untuk mengontrak pemain internasional Senegal dengan potongan harga kesepakatan telah pupus Dengan klub seri A yang tidak mau mengalah pada penilaian 100 juta ponseling mereka Dari back tengah yang menjulang tinggi Laporan menunjukkan bahwa Napoli dapat dipaksa untuk menurunkan harga yang diminta Karena pandemi virus corona yang telah menjadi beban keuangan Yang sangat besar bagi sebagian besar klub di seluruh dunia Direktur olahraga Napoli Cristiano Giotoli menepiskan tersebut Kaulidaw adalah pemain hebat yang masih memiliki kontrak panjang dengan kami Jika kami menjual, klub bisa meminta jumlah yang besar Pemain seperti ini tidak dapat mengubah nilainya bahkan dalam krisis Jadi kami tidak memindahkan penilaian kami Kauli Bali telah membuktikan dirinya sebagai salah satu back terbaik di dunia sepak bola Selama beberapa musim terakhir dan telah masuk dalam tim terbaik seri A musim ini Selama 4 tahun terakhir Pemain berusia 28 tahun itu telah mencetak 10 gol Dalam 233 penampilan untuk Napoli Dan dikontrak klub Italia tersebut hingga 2023 Terima kasih telah menonton!